Acara ini adalah seminar ilmiah yang dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ibu 22 Desember Untuk periode 2018 di lingkungan Universitas Udayana Tujuannya adalah untuk mensyukuri warisan nilai-nilai suri tola dan semangat dari para ibu perempuan yang sudah menghadirkan Indonesia hari ini yang merdeka, bersatu, berdaulat Dan untuk memberikan kesempatan bagi kita untuk merefleksikan penghargaan atas apa yang sudah diwariskan kepada kita Dan menjadi pegangan kita untuk mengisi kemerdekaan dan menjaga Indonesia yang kita cintai Dalam aspek budaya tetap kita harus lestarikan karena budaya adalah identitas dan juga kekuatan dalam pergaulan antarbangsa Kegiatan dalam rangka memperingati hari ibu 2018 Antara lain adalah bakti sosial ke Panti Werda Wanasraya pada tanggal 7 Desember Yang diisi dengan kerja sosial untuk kesehatan bapak dan ibu yang tinggal di Panti Dan yang kedua adalah penganugerahan dari Rektor Universitas Udayana untuk perempuan wanita Udayana berprestasi Tahun ini 2018 diberikan untuk Dr. Diyah Kencanawati dan Dr. Niluh Kartini Nah kemudian punca acara adalah seminar ilmiah Jadi dengan topik kemudian yang kami ambil adalah penguatan ketahanan budaya untuk Indonesia yang berdaulat sejahtera dan berdaya saing Persertanya adalah mahasiswi Universitas Udayana, dosen perempuan Universitas Udayana, kemudian Dharma Wanita di lingkungan Universitas Udayana Dan kemudian Dharma Wanita, Kabupaten Kota seluruh Bali menjadi undangan kami Dan kemudian juga Dharma Wanita Persatuan, Provinsi Bali, para pimpinan organisasi wanita yang ada di wilayah Provinsi Bali Dan 54 tokoh wanita alumnus Udayana yang berprestasi Narasumber seminar kami adalah ketua tim pengerak PKK Provinsi Bali, Ibu Putri Koster Dan kemudian Ibu Madi Diyah Lestari Yang akan menyampaikan aspek psikologi dari budaya Dan hubungannya dengan kesejahteraan individu dan kesejahteraan komunitas Ada alumni-alumni Universitas Udayana yang sampai hari ini tetap berkarya dan menghasilkan karya nyata bagi masyarakat Yang bermanfaat juga bagi masyarakat Nah itu kami undang untuk menerima penghargaan dari rektor Universitas Udayana Nah khususnya pada kesempatan ini karena memang ranahnya adalah untuk mengenang kembali warisan semangat dan suri tolak dan perempuan-perempuan Indonesia Maka alumnus perempuan Udayana yang berprestasi yang menjadi pilihan Harapannya adalah dengan peringatan ini kita punya kesempatan untuk merenungkan kembali Bahwa kita memiliki warisan dari ibu-ibu kita di masa lalu Yang kemudian menyegarkan kita, memberikan kita semangat sebagai generasi hari ini Untuk mengisi kemerdekaan dan berjuang untuk Indonesia yang lebih baik Berdaya saing, sejahtera dan berdaulat Tentu adil dan makmur sesuai dengan cita-cita para pendiri negara kita Tetapi tentunya, alumni Unut yang wanita itu, kiprahnya itu adalah di pemerintahan Di pemerintahan daerah, mereka menduduki jabatan-jabatan Eselon 2 Sudah ada, dan kemudian di Jakarta secara profesional Mereka, alumnus Udayana, ada yang menjadi dokter ahli bedah plastik yang terkenal di Jakarta Nah, itu antara lain kiprah-kiprah mereka Dan banyak seperti yang kita saksikan tadi Ibu Diyah Lestari, itu sudah menemus penghargaan level nasional Untuk kecintaannya pada bambu tabah dan manfaatnya bagi masyarakat sekitar Ibu Kartini demikian juga Dengan kegiatan pengembangan pertanian yang sifatnya itu tadi Apa ya, sepacem organik Kepertanian organik yang kemudian juga memberikan manfaat langsung Untuk ketahanan pangan Dan juga peningkatan kesehatan pangan Dan juga peningkatan kesehatan pangan